. Angin puting beliung menerjam wilayah Blok Impres Desa Kongsijaya, Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu pada Kamis tanggal 6 Juli tahun 2023 sekitar pukul 13.12 waktu Indonesia Barat. Sejumlah video yang merekam detik-detik terjadinya angin puting beliung viral di media sosial maupun berbagai grup WhatsApp. Di salah satu lokasi, angin puting beliung terlihat menyapu areal persawahan di samping jalur pantura Indramayu. Angin yang membentuk pusaran, terlihat menyapu persawahan, dan menumbangkan pepohonan. Sementara di lokasi lain, angin yang semula bertiup kencang, tiba-tiba membentuk pusaran yang mengjulang tinggi ke udara. Kondisi itu terjadi di tengah guyuran hujan dan cuaca mendung, peristiwa itu menimbulkan kepanikan warga yang menyaksikannya. Tak hanya itu, angin puting beliung juga menerjang Mapolsek Widasari. Akibatnya, tempat parkir Mapolsek menjadi hancur, bahkan atapnya disebut terbang tertiup angin. Tak hanya itu, salah satu ruangan di Mapolsek juga jebol, karena terkena reruntuhan atap asbes tempat parkir. Angin puting beliung juga membuat gedung MTS Negeri 8 Indramayu mengalami kerusakan. Kerusakan terutama terjadi pada atap plafon ruang kelas yang hancur dan atap bangunan bagian depan sekolah juga rusak berat. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG Stasiun Meteorologi Kertajati Kabupaten Majalengka, Ahmad Faizin menjelaskan, berdasarkan informasi Stasiun Klimatologi Jawa Barat, disebutkan, dari analisis dinamika atmosfer terkini tanggal 6 Juli tahun 2023, terdapat beberapa fenomena yang mendukung potensi pertumbuhan awan konvektif. Hal itu yang dapat menyebabkan peningkatan curah hujan di wilayah Jawa Barat, berada di kuadran 2 Indian Ocean. Suhu muka laut di sekitar wilayah Indonesia relatif hangat, gelombang Kelvin aktif di sebagian wilayah Indonesia, termasuk Jawa Barat, dan labilitas atmosfer pada skala lokal, berada pada kategori sedang hingga kuat di sebagian wilayah Jawa Barat. Data hujan di Indramayu mencapai 51,6 mm per jam, atau sangat lebat pada pukul 14.20 hingga 15.20 waktu Indonesia Barat. Sedangkan data angin di Indramayu mencapai 25,92 km per jam, pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan monitoring kondisi musim di wilayah Jawa Barat, terpantau sebagian wilayah Jawa Barat telah memasuki musim kemarau. Sedangkan sebagian wilayah lainnya, masih mengalami masa transisi musim, atau pancarobah. Untuk itu, kepada masyarakat dan instansi yang terkait agar tetap waspada, terhadap terjadinya bencana hidrometeorologis di saat masa transisi. Seperti hujan es, angin kencang atau puting beliung, dan potensi tanah longsor di wilayah dengan topografi curam atau tebing. Hey there, subscribe to my channel, and also press this bell icon. Terima kasih telah menonton!